Makam Syekh Siti Jenar Syekh Siti Jenar memiliki banyak julukan. Nama Siti Jenar sendiri diambil dari bahasa Jawa, Siti, Tanah dan Jenar, kuning. Ada pula yang menyebutnya sebagai Sunan Jepara. Masyarakat Jepara sendiri memberi nama kepada Siti Jenar sebagai lemah abang. Tanah Merah nama itu diberikan karena Syekh Siti Jenar pernah tinggal di Dusun Lemah Abang, Kecamatan Keling. Berbagai sumber menyebutkan, Syekh Siti Jenar lahir di Persia yang kini menjadi Iran. Pada tahun 1404 M memiliki nama kecil Abdul Jalil. Ia dipercaya masih keturunan Nabi Muhammad Saw dari garis keluarga Siti Fatimah dan Ali bin Abi Talib. Pada akhir tahun 1425, Syed Solih, ayahnya beserta ibunya, tiba di Cirebon. Saat itu, Syekh Siti Jenar masih berada dalam kandungan tiga bulan. Sambil berdagang, Syekh Datuk Soleh memperkuat penyebaran Islam. Ketika Syekh Siti Jenar lahir menginjak usia tiga bulan, ibundanya meninggal dunia. Kemudian Syekh Siti Jenar kecil diasuh oleh Ki Danu Selah serta penasihatnya. Ada pula sumber yang menyebutkan bahwa Syekh Siti Jenar lahir sekitar tahun 829H, 1348C, 1426M di Pakuan, Caruban. Pusat kota-kota Caruban yang kini merupakan kecamatan Astana Japurah, Kabupaten Cirebon. Syekh Siti Jenar dikabarkan lahir dengan nama Syed Hassan Ali Al-Husayni Syekh Siti Jenar berguru kepada ayahnya bernama Syed Solih yang dikenal sebagai ahli tafsir Al-Quran. Karena ketekunannya, Syekh Siti Jenar bahkan sudah hafal Al-Quran sejak usia 12 tahun. Syekh Siti Jenar tiba di Nusantara saat berumur 17 tahun mengikuti ayahnya berdagang sekaligus berdakwah di Malaka. Ayah Siti Jenar lalu diangkat sebagai mufti, ulama yang berwenang menafsirkan kitab dan memberikan fatwa kepada umat oleh penguasa Kesultanan Malaka saat itu. Yakni Sultan Iskandar Shah, Syed Solih lalu pindah ke Cirebon, 1425, bersama Siti Jenar dan dipercaya sebagai penasihat agama Kesultanan bersama Sunan Gresik. Hingga akhir hayatnya Syed Solih menetap di Cirebon dan Siti Jenar ditunjuk sebagai. Penerusnya, Syekh Siti Jenar mempunyai dua putra dari pernikahannya dengan wanita Gujarat yakni Abdul Qodir alias Syekh Datuk Bardut dan Abdul Kohar alias Syekh Datuk Fardun. Syekh Siti Jenar juga pernah berguru kepada sejumlah wali termasuk. Sunan Ampel dan Sunan Gunung Jati Dari sinilah ia mulai mengenal konsep Manung Galing Kaul Agusti dan bermukim di Jepara dengan mendirikan sebuah pondok pesantren. Beberapa versi menyebutkan, salah satunya datang dari masyarakat Cirebon. Mereka menganggap bahwa makam Syekh Siti Jenar terletak di Komplek Pemakaman Kemlaten, Kelurahan Harjamukti, Kota Cirebon. Sedangkan pendapat lain menyebutkan bahwa makam Syekh Siti Jenar berada di Bukit Amparan Jati yang tak jauh dari makam Syekh. Datuk Kahfi, Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Pendapat masyarakat Jepara berbeda lagi. Mereka beranggapan bahwa makam Syekh Siti Jenar terletak di Desa Lemah Abang, Kecamatan Kembang, Jepara. Sementara masyarakat Tuban menyebutkan, bahwa makam Syekh Siti Jenar terletak di Desa Gedongombo, Kecamatan Semading. Menurut versi cerita tutur penganut tarekat Akmaliyah, yakni tarekat yang dibangsakan kepada Syekh Siti Jenar lain lagi, mereka menyebut bahwa makam Syekh Siti Jenar dinyatakan hilang. Hal itu dikarenakan wasiat yang bersangkutan pernah berpesan kepada para pengikutnya agar makamnya kelak tidak diberi tanda agar tidak dijadikan lokasi ziarah. Meski begitu, namun masyarakat menjadikan makam-makam yang diyakini itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.